Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan serpihan kayu kapal itu, kata Asri anggota POK Darwis Kerakat pada minggu 17 Juli 2022. Penemuan serpihan kayu kapal tersebut terjadi pada Kamis 14 Juli 2022. Asri menyebut, Polsek Peringgabaya pun memasang garis polisi supaya masyarakat tidak mendekat. Menurut informasi yang diterima oleh Asri Tribuners dari para orang tua dan tokoh masyarakat setempat, kemungkinan kapal tersebut peninggalan Belanda atau kapal Cina membawa harta karun yang tenggelam di wilayah itu. Menurut cerita dari orang tua kami, ada dua kemungkinan bongkahan kapal itu, yakni peninggalan Belanda atau kapal Cina yang tenggelam pada zaman itu. Cerita ini diceritakan oleh nenek boyang kami turun termurun, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!